Hibernasi Gak ketinggalan info edukatif dan menarik Dari The Shiny Tina Ikan di dalam tanah kering Di dalam video ini terlihat seseorang menggali Sebuah tanah kering guys Setelah beberapa lama Ia mendapatkan sesuatu nih Dan pas diperhatiin Ternyata itu adalah seekor ikan langfish Wah kok bisa ya ikan hidup di dalam tanah kering begitu? Uh gini loh guys Dilansir dari detik.com Ternyata ikan langfish atau yang biasa disebut juga ikan paru Memiliki kemampuan untuk hibernasi di dalam tanah Selama berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun Tanpa makan dan minum Kemampuan hibernasi yang ekstrim ini juga Merupakan salah satu cara ikan langfish Untuk dapat bertahan hidup Terlebih jika berada di daerah dengan cuaca yang sangat ekstrim Ataupun kemarau berkepanjangan Yang membuat sungai habitatnya mengering Disinilah ikan langfish menunjukkan kemampuan hibernasinya Saat itu terjadi Ikan langfish akan masuk ke dalam lumpur Dan menggalinya dengan mulut Yang nantinya akan menjadi lokasi hibernasinya guys Setelahnya Ikan langfish akan memproduksi lendir dari tubuhnya Untuk membentuk kepompong Sebagai pelindung dirinya di dalam lubang Yang akan mengering ketika musim panas Wah bener-bener strong banget ya Burung Kaman Burung Kaman Purwills adalah salah satu jenis burung yang dapat berhibernasi nih guys Dilansir dari allabortbirds.org Burung ini adalah satu-satunya spesies burung yang dapat melakukan hibernasi Dengan tahan terhadap suhu dingin atau panas Dan saat terjadi kesulitan dalam mencari makanan Biasanya burung ini berhibernasi selama 5 bulan Dan uniknya lagi Burung Kaman bisa melakukan hibernasi saat mengerami anaknya Mereka akan mencari tempat tersembunyi Untuk berhibernasi agar gak terancam dari gangguan hewan pemangsa Dengan cara hibernasi ini Akan lebih aman karena saat telur menetas Anak-anak burung ini tetap berada di bawah induknya Wah mengharukan banget ya guys Katak Kayu Alaska Kamu tau gak sih guys Ternyata katak juga bisa hibernasi loh Contohnya nih Katak Kayu Alaska yang banyak ditemukan di Amerika Mereka bisa berhibernasi dengan membekukan tubuhnya nih Amfibi kecel ini dapat bertahan hidup hampir sepenuhnya beku selama musim dingin Dan secara ajaib bisa kembali hidup lagi setelah musim semi tiba Selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan selama periode hibernasi musim dingin Lebih dari 60% tubuh katak membeku Katak ini juga berhenti bernafas dan jantungnya berhenti berdetak Proses fisiknya sama seperti aktivitas metabolisme dan produksi dalam tubuhnya terhenti Menurut mahasiswa PhD di Universitas Alaska, Don Larson Katak Kayu dapat bertahan hidup di musim dingin yang panjang Dimana suhu berkisar antara minus 9 derajat celcius hingga minus 18 celcius Bahkan itu bisa melalui 10 hingga 15 siklus pembekuan atau pencairan selama satu musim Dan penelitian mencatat bahwa katak menggunakan glukosa di jaringan mereka Sebagai sejenis anti beku alami yang melindungi sel-sel mereka dari dingin Sehingga mereka dapat bangun dan melompat kembali di musim semi Wah, gak bisa dipungkiri lagi deh kehebatan hibernasi hewan-hewan yang udah kita bahas tadi Nah, kalau kamu nih bisa hibernasi berapa lama? Oh iya jangan lupa ya like dan share video ini kalau kamu suka Domo arigato Domo arigato